assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube di depan saya ini sudah ada sisa potongan ya ini adalah sisa potongan yang kita akan manfaatkan menjadi sebuah rak piring mini ya seperti yang digambar ini bagaimana prosesnya yuk kita lihat videonya baik langkah awal kita akan bikin untuk tiangnya dulu setelah itu kita bikin alas bawahnya ini sudah ada ya kita sudah dapat buat yang untuk di belakang kemudian ini alas bawahnya ayo kita rakit selamat menikmati karena kita memakai sisa potongan bahan yang tidak terpakai maka ini warnanya agak belang-belang ya sobat YouTube tapi enggak masalah untuk kita pakai sendiri atau kita mau kasih kepada orang lain ya kalau untuk kita jual ya tentu kita harus pakai bahan yang betul-betul bagus ya 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 nah sekarang sudah jadi untuk alasnya karena di belakang ada kakinya maka di depannya kita juga akan pasang kaki agar dia rata ya 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 baik kita lanjut untuk bikin tiang depannya agar kita bisa bikin rak di atasnya selamat menikmati selamat menikmati untuk mencari ukuran tutup atasnya kita harus ukur yang bawah kita samakan dengan ukuran yang dibawahnya oke kita cari lagi bahan yang pas dengan ukurannya nah ini dia tutup atasnya udah kita bikin juga sudah kita kasih alas ya apa kawat ya kawat nyamuk ini juga bisa dikasih kaca atau juga bisa kasih ACP untuk alasnya nah ini sudah kita pasang seperti ini jadinya kasih rak juga dibawah tengahnya nah ini dia hasilnya teman-teman sobat YouTube rak piring mini ini sangat sederhana dan minimalis sekali ya teman-teman bisa dicoba di rumah mudah-mudahan bermanfaat terima kasih jangan lupa untuk subscribe channel ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati